Hai Kemarudin Siman Juntak masuk rumah sakit akibat lawan Ferdisando di pasus Brigadirci Japur berita artis terkini Hai guys semoga kabar anda baik-baik saja selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Cek fakta Kemarudin Siman Juntak dilarikan ke rumah sakit Kemarudin Siman Juntak masuk rumah sakit karena melawan Ferdisando di pasus Brigadirci Sebagai mana diketahui Kemarudin Siman Juntak belum lama ini menyatakan pamit dalam kasus Brigadirci Kemarudin Siman Juntak menyebut keluarga Brigadirci sudah lelah hingga dirinya pun memutuskan untuk mundur Di tengah-tengah pernyataan Kemarudin Siman Juntak itu kini muncul kabar Kemarudin Siman Juntak Masuk rumah sakit akibat melawan Ferdisando Tersiar kabar bahwa Kemarudin Siman Juntak dilarikan ke rumah sakit Namun bagaimana kebenarannya Sosok pengacara Brigadirci, Kemarudin Siman Juntak masih menarik perhatian masyarakat Karena yang paling membela keadilan kliennya Kemarudin Siman Juntak selain menangani kasus Brigadirci juga sempat membuat beberapa aksi Yang membuat sorotan dari publik Pengacara Kemarudin mengaku bahwa istri dibakar hidup-hidup bersama anaknya Yang membuatnya ingin menegakkan keadilan Selain itu dirinya juga melaporkan Direktur Utama Dirut PT Taspen Persero Hal itu terkait dugaan aliran dana pengelolaan calon Presiden Capres kepada Presiden Jokowi Yang terbaru adalah ketika dia merasa kecewa karena diusir oleh Direktur Tindak Perdana Umum Dirti Piduk Kejadian itu terjadi saat proses rekonstruksi pembunuhan Brigadirci Kemarudin mengatakan bahwa pihaknya terpaksa harus pulang karena sudah hadir meskipun tidak diundak Menurutnya pihak datang ke proses perlaksanaan rekonstruksi Setelah mendengar pidato Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Dalam pidato tersebut katanya akan melakukan kegiatan tersebut secara transparan dengan transparan Baru-baru ini kabar dari Kemarudin Siman Juntak dipertanyakan kemana perginya karena tidak bersuara lagi Namun beredar isu bahwa pengacara tersebut dilarikan ke rumah sakit Mari cek faktanya di bawah ini Kala itu terdapat unggahan dari Facebook bernama Keluarga Cumara Yang menyebutkan bahwa ia tengah berada di rumah sakit Fakta terbaru berani lawan Ferdi Sembo kini Kamarudin dilarikan ke rumah sakit Tulis dalam keterangannya Unggan berupa video tersebut berdurasi sekitar 3 menit Yang didalamnya terdapat potongan-potongan Kamarudin Siman Juntak yang banyak beredar Namun yang menjadi sorotan adalah thumbnail yang dipakai oleh video tersebut Yang memperlihatkan seseorang sedang berbaring kasur di rumah sakit Setelah didiantifikasi ternyata foto tersebut bukanlah Kamarudin Siman Juntak Melainkan musisi legendaris Sambimbo yang pada tahun 2016 sempat dirawat di rumah sakit Foto tersebut tentu membuat siapapun terkecoh dengan judul yang tertera Ada pun beberapa foto dari Ferdi Sembo Putri Cendrawati dan Brigadir J Sebagai narator video yang menceritakan kondisi dari Kamarudin Siman Juntak Tidak hanya itu narator dari video tersebut mengutip beberapa pendapat dari Gus Umar Salah satunya tokoh Nadatul Ulama yang menggambarkan khawatiran tentang klaim Kamarudin yang masuk rumah sakit Dari bagian video satu-satunya bagian yang menyebut bahwa Kamarudin Siman Juntak berada di rumah sakit Disampaikan oleh narator pada menit ke-1.34 Satu-satunya bagian yang menyebut Kamarudin berada di rumah sakit disampaikan oleh suara narator tersebut Ada juga yang menduga Kamarudin sakit dan dirawat di rumah sakit Sebutnya dalam narasi singkat Masih belum ada bukti kalau Kamarudin masuk rumah sakit seperti yang dinarasikan Setelah dilihat-lihat lagi ternyata cerita atau narasi dari unggahan video tersebut Berasal dari akun Twitter Jadi setelah ditelusuri Kabar Kamarudin Siman Juntak masuk rumah sakit karena melawan Ferdi Sambo adalah bohong atau berita hoaks Yang tidak terbukti kebenarannya Beredar video Ferdi Sambo Paksa Putri Chandrawati layani orang-orang Akun Facebook News Kolam mengunggah video dengan narasi Dipaksa layani orang-orang Sambo sengaja biarkan PC begini Video tersebut diunggah oleh pemilik akun Facebook News Kolam Berdasarkan pantauan suara Sumba.id Video yang diunggah oleh akun Facebook tersebut sama sekali tidak mengandung informasi seperti judulnya Dalam video tersebut terdapat voice-over yang menceritakan perjalanan kasus pembunuhan Nofriyasa Joshua Huta Barat Alias Brigadir J oleh Ferdi Sambo CS Tidak ada satupun voice-over maupun cuplikan wawancara dalam video itu menyatakan Ferdi Sambo memaksa Putri Chandrawati Untuk melayani orang-orang Dengan demikian bisa dipastikan video berikut narasi yang diunggah akun Facebook News Kolam tersebut adalah hoaks Komisioner Komnasam BK Ulung Hapsara mengatakan Dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J ke Putri Terjadi pada Kamis 7 Juli 2022 Terdapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada saudari PC Putri Chandrawati Kata BK saat konferensi TARS di kantornya di Jakarta Dugaan kuat itu dinyatakan Komnasam berdasarkan musil pemeriksaan terhadap Putri bersama Komnas Perempuan Pada pemeriksaannya tersebut Putri konsisten mengaku dirinya dilecehkan oleh Brigadir J Namun karena pernyataan tersebut Komnasam mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan Dan dinilai terlalu berpihak kepada Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan Brigadir J Bahkan setelah kasus dugaan pelecehan dihentikan oleh penyelidik Komnasam Sempat masih menyuarakan bahwa Putri Chandrawati mengalami pelecehan seksual Tidak hanya Komnasam, Komnas Perempuan pun didilai juga memunculkan kembali kasus dugaan pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati Meskipun sudah dihentikan karena tidak ditemukan tindak pidana yang dimaksud Salah satu orang yang meneroti Komnasam adalah anggota DPR RI Ahmad Sahroni beberapa waktu lalu Komnasam dan Komnas Perempuan yang menggiring opini yang menciderai logika publik Jangan sampai ada penggiringan-penggiringan opini yang nantinya dapat menciderai logika berpikir masyarakat tuturnya Menanggapi hal tersebut Ketua Komnasam, Ahmad Taufan Damanik menganggap itu sudah tak perlu untuk dibahas Siapa bilang kan sudah tidak usah dibahas lagi termasuk mereka bilang saya terima uang Silahkan tuduh apapun, silahkan buktikan tapi saya tidak akan mau banta-banta itu Untuk apa sudah selesai Respon dari Taufan Damanik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!